Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan peluang kemenangan Rusia di Ukraina semakin sempit. Awalnya ia menyebut kemenangan di Ukraina dapat dicapai dengan pembicaraan damai. Namun pada Senin 13 Maret 2023, Peskov menegaskan tujuan Rusia hanya dapat dicapai dengan cara militer. Menurut Peskov, tujuan Rusia tetaplah sama, yakni meraih kemenangan di Ukraina. Hanya saja arahnya berubah dari yang sebelumnya dapat ditempuh dengan perdamaian, kini menjadi cara militer. Artinya Rusia akan menggunakan serangan untuk membuat Ukraina menyerah. Pernyataan Peskov muncul saat Rusia mendorong tujuannya untuk merebut seluruh wilayah Donbass di timur Ukraina. Tahun ini Rusia telah menguasai kota tambang garam Soledar. Moskow berharap bisa segera merebut kota Bahmut, tempat pasukan dari kedua belah pihak Bentrok sejak Juli 2022. Perebutan wilayah ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Sebab pertempuran di Bahmut telah menewaskan ratusan tentara setiap harinya. Kepala Wagner Yevgeny Prizogin juga mengakui bahwa situasi di Bahmut sangat sulit. Rusia dan Ukraina masih mati-matian memperebutkan kota Bahmut. Dalam beberapa bulan belakangan, tentara kedua negara tersebut bertempur demi memperluas kekuasaan mereka. Dengan bantuan kelompok tentara bayaran dari Wagner Group, pasukan Rusia terus menggempur dari berbagai sisi. Ukraina pun tidak mau menyerah. Dengan bantuan alutsista dari negara-negara barat, mereka mempertahankan setiap jengkal kota itu dari serbuan Rusia. Lantas kawasan mana yang dikuasai Rusia dan Ukraina di Bahmut? Menurut laporan Intelijen Inggris yang dikutip VOA, Rusia melalui Wagner Group berhasil menguasai bagian timur kota Bahmut. Sementara itu pasukan Ukraina memegang kendali bagian barat kota itu. Kini perang di Bahmut pun berpusat di sungai Bahmutka yang membelah di tengah kedua kawasan tersebut. Di wilayah ini, pasukan Ukraina terus mempertahankan wilayah dengan menghancurkan jembatan utama sungai guna menyulitkan Rusia memasuki kawasan barat. Beberapa penembak Jitu Ukraina juga tidak henti-hentinya bersiaga menembak dari gedung-gedung berbenteng di kawasan barat. Kawasan terbuka yang terbentang di antara kedua kawasan itu pun menjadi zona mematikan. Sehingga sangat menantang bagi pasukan Wagner untuk melanjutkan serangan langsung ke arah barat. Bahmut belakangan memang menjadi kawasan dengan pertempuran paling sengit di Ukraina. Pasukan Rusia berupaya keras merebut kota itu karena menilai Bahmut sebagai kawasan strategis. Rusia sampai-sampai menggempur tiga titik di dekat Bahmut. Yakni satu di perbatasan Bahmut dan Donetsk dan dua di dekat Soledar. Melalui Bahmut, Rusia ingin menunjukkan bahwa militer mereka bisa meraih kemenangan. Usai digempur di Kherson beberapa bulan lalu. Dengan merebut kawasan itu, Rusia meyakini bisa lebih mudah merebut seluruh kawasan industri Donbass dan perbatasannya. Kendati demikian, para pengamat barat menilai kemenangan Rusia di Bahmut bukanlah merupakan perolehan signifikan. Para ahli perang bahkan menganggap kemenangan di Bahmut bagi Rusia hanya simbol belaka. Lantaran kota itu tidak terlalu strategis membantu taktik perang Moskow.